Halo guys, jadi hari ini akhirnya bikin video lagi dan kali ini mau bikin video yang simple cuman bikin makeup tutorial yang bukan makeup tutorial sih, tapi kayak cukup pengen nunjukin makeup yang aku pake sehari-hari kalau cuman lagi centil, tekan tolong makeup atau kalau lagi mau makeup, ya pokoknya atau lagi makeup keluar tapi bukan yang makeup heavy jadi kali ini aku mau bikin video tutorialnya, so kalau kalian penasaran, keep on watching jadi seperti biasa, hal pertama yang aku lakukan adalah gambar alis, ini aku pake The Face Shop sebenernya pengen banget pake yang beauty story, cuman gak tau itu kemana-kemana abis pada minjem terus, entah deh, hilang, ya gak hilang sejauh yang selenak daripada ini gambar alis seperti biasa ini The Face Shop sebenernya bagus sih, cuman tapi kalau kira-kira lagi suka yang beauty story, soalnya kayak agak beda gitu hasilnya kalau dipake dan kebetulan mostly eyebrow pencilnya The Face Shop yang aku punya tuh warnanya terlalu merah jadi kadang-kadang suka kelihatan aneh gitu loh sama rambut gue yang udah aneh jadi aku kalau gambar alis, beneran cuman yang diisi di depannya sih, selain itu yang di depan itu aku cuma garis, terus aku sisir sampe dia menerata sendiri kalau misalnya aku gambar di depan tuh biasanya aris aku beneran kotak dan itu cetak oh ya, jadi nanti ini tutorialnya kayaknya takut kelamaan jadi kayaknya aku akan fokusin satu, terus sebelahnya akan aku jokin jadi ini hal yang baru aku lakukan sebenernya aku gak pernah pake concealer untuk ngerapin alis, tapi karena kemarin baru belajar mereka sama Mbak Nila dan Hama Mbak Nila itu diharuskan ngerapin alis pad concealer supaya hasilnya lebih oke jadi aku, Hama biasa kan diri aku untuk bersihin alis pad concealer ini aku pake Allegro karena ini ada kuasnya jadi paling gampang buat, apa, kayak buat ngarik ngarisnya gitu terus sekarang ini pake brush line, ini pake shader brush aja sih sebenernya terus ini kayak diratain gitu, di blend tapi jangan sampe kena ke alisnya, jadi gak baru kalau yang tangannya beneran steady, aku belum steady banget, jadi aku tuh gitu, jadi ini udah beneran ditekan banget kalau yang tangannya beneran steady, aku belum steady banget, jadi aku tuh gitu, jadi ini udah beneran ditekan banget kalau yang ngeracainin bawahnya sih sebenernya bawahnya, apalagi yang luar tuh lebih gampang atasnya tuh lebih gampang, atasnya tuh lebih gampang, jadi jangan ngomong, boleh ngakain konsen dia kayak gini, terus aku langsung mau pake primer, primernya aku mau pake permistat soalnya aku lagi suka yang baru dari D'Ordinary, cuman kan itu kecil ya, terus susahin ini ya, jadi aku pakenya permistat dulu ya aku mau pake tansillernya cartridge, oh tuh gaya Allah sih, sponge ya, pake sponge, blending-in ya jadi, ini untuk area under eye, under eye kalo lebih banyak soalnya biasanya sih kalo aku goreng, aku gak pake foundation sih, kecuali area-area seperti ini area-area yang banyak jerawatnya, jadi ini under eye below, my setting, I did concealer in nah aku akan skip one dikit, hari ini terus sisanya yang dari si concealer tadi dibawa aja ke bawah, buat ngutupin merah-merah yang dihidup under eye aku sebenernya gak gitu bermasalah, jadi pake sikatus aja ujung gitu jadi, sekarang walau-alau ke baking, pake si koti air sponge, some waste langsung pake sponge aja, malas pake kuas lagi jadi, bijinya gak ada yang mati ya kalian gak ada pake derma blend, cuman karena aku, ini aku perlu gak salah banget jadi, bener-bener harus dipake derma blend kan derma blend itu sebenernya kan derma blend itu sebenernya gak ada pake atau aku harus pake makeup for effort dan ini, langsung aku setelah ini gak harus pake yang lagi ini sih tapi juga ales terus ditap-tap aja terus ditap-tap aja kan derma blend itu sebenernya kan derma blend itu sebenernya dia kan thick banget ya, jadi sebenernya harus dipanasin dulu sih di kulit sekarang untuk belasannya aku pake ini roll up reaction ini yang prodance aku lagi baru cinta banget sama dia jadi aku pakenya aku begini tangan terus pake sponge diambil gitu terus harus ditap-tap aja terus ditap-tap aja aku rasa mau pake yang bedak ini pakenya fit me ini yang 220 ya ini yang terkempat aku pake itu lagi sponge ya terus ini ambil cuci gini ini sekarang teman-teman makanya juga yang simple jadi aku pake eye primer dulu as always dan aku belinya jadi eye primer disi dari catnike yang 05 just kayak gini pakai jari aja ini ini aku taruh di bawah sini kalau gini ya gini aja dipake gouache sekarang seolah cisco tipnya gak mau ke cover jadi aku pake ini sampai segini ya pakai blending brush ini brushnya bersih aja ini brushnya bersih aja terus diblend di crease-nya biar gak ada harsh light atau mau ambil warna sedikit biar dia gampang diblend ke atasnya boleh lihat-lihat jangan terlebihal oke jadi ambil warna gold-nya di cat-cat aku pake blending brushnya lagi terus di mix kedua warnanya ini aku pake bedak aja pakai fitnil lagi terus pakai silib blending brush lagi jadi ini jadi ini berasa sebenernya kayak mereka-mereka pasia banget sih udah selanjutnya tinggal pakai eyeliner dan mascara jadi eyelinernya aku ke wadah terus bikin eyelinernya simple aja jangan yang di wink sekarang mau pake highlighter jadi di eyeshadow ini tuh ada sudah dia ada warna glitternya sih jadi aku akan pake glitter ini aja kali ya buat highlighter oh ada warna pinknya jadi aku pake warna pink ini untuk highlightnya sekalian sedikit blur ini ini bukan soft banget beritanya ini masih betulah saya belum pake highlighter ini juga sih pakai gelapinya terus ini ini tambahnya sedikit nih inner cornernya pakai glitter biar ini celon udah sekarang mau pake mascara ini mascaranya aku mau pake si dari Flourmar yang sculpting boleh nggak bikin mata lebih cepat lah ini abis ini aku pake ini smashbox dia warnanya merah sih cuma caranya aku nggak mau yang merah-merah banget jadi aku tuh biasanya gitu pake yang di tengah kayak gini terus pake jari sila 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 ini karena tadi terlalu banyak pake ini ya, jadi aku pake lip balm untuk menghilangkannya jadi guys itu dia tadi makeup tutorial sih pokoknya, kalau aku lagi kemas makeup aku sebenernya bukan kemas makeup sih, cmi jadi makeup blog, tapi yang agak lebih effort, karena biasanya sebenernya aku kalau ke kantor tidak bermakapan dan kalau pergi keluar, makeupnya juga yang simple jual itu kalau perginya sama temen-temen yang yang makeup juga, baru makeup yang heavy jadi itu dulu thank you guys for watching, and see you guys next time bye bye